Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Alhamdulillah, Kuaran Bogor Barat tetap siap melaksanakan kegiatan-kegiatan keperanbukaan yang tentunya sudah dijadwalkan di dalam RAKER daripada Kuaran Bogor Barat. Tentunya kami melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan instruksi dari Kuaran Kabupaten Bogor. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan instruksi seperti itu. Dan Alhamdulillah pada hari ini, sedang dalam pelaksanaan, tentunya kegiatan ini adalah kegiatan Dian Pindrung, Dian Pindru, Dian Pinsat. Dan tentunya kami sebagai Ketua Keren mengucapkan terima kasih kepada para Mabigus yang ada di Kuaran Bogor Barat yang sudah mengutus, sudah memberikan peserta, mengajukan pesertanya dari Mabigus masing-masing. Ini kurang lebih dari pesertanya itu kurang lebih ada sekitar 60 peserta dari berbagai jenjang dan Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Tentunya kami sampaikan materi-materi dalam kegiatan ini tentunya adalah materi kemimpinan. Kemudian yang kedua adalah cara pengibaran bendera. Tentunya ada pengibaran bendera pembukaan bagaimana, pengibaran bendera penutupan bagaimana, di Dian Pindrung bagaimana, di Dian Pindru bagaimana, dan di Dian Pinsat bagaimana. Kemudian yang kedua adalah pengendalian kompas, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah tali temali. Itulah merupakan materi-materi di dalam pembukaan yang harus dikuasai oleh anak-anak ke pembukaan yang ada di bawah barat. Tentunya dalam hal ini juga kami pelaksananya itu secara daring, tentunya sesuai dengan instruksi bahwa setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan daring. Dan tentunya pada kesepertanian pula kami sampaikan dan kami laporkan bahwa kegiatan-kegiatan di dalam situasi pembaik ini, kami betul-betul ketat menjalankan kegiatan ini dengan protokol kesehatan. Dan para panitia juga sudah menyikapi hal itu, kemudian diterima oleh para pesertanya dan para orang tuanya semangat. Dan tentunya tidak ada kekhawatiran bahwa kami tidak melanggar daripada aturan protokol kesehatan. Tentunya Kuaran Bogor Barat juga siap melaksanakan apapun yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya membantu apapun yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor. Tentunya pramuka sebagai gada terdepan untuk bagaimana kita mengurai atau memutuskan, memutuskan apapun yang harus dilaksanakan dalam kegiatan daripada COVID-19 ini. Yang membantu misalkan kegiatan vaksin, membantu sumbangan-sumbangan yang dituruskan oleh kuarcap, tentunya kami sudah melaksanakan kegiatan itu. Yang paling penting kami semuanya ada dalam keberkahan dari Osw. Pernama Tala. Bahwa moto Kuaran Bogor Barat ngajagi, kahiji, ngahiji. Yaitu kami pertahankan itu supaya Kuaran Bogor Barat tetap menjadi kesatu di kuarcap Kota Bogor. Demikian laporan dari Kuaran Bogor Barat. Saya sebagai Ketua Kuaran tentunya akhiri dengan wabillatuk wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat menikmati.